Halo Tribuners, Tribun News on Focus hari ini kembali membersamai Anda bersama dengan saya Nila Yerda. Tribuners, empat menteri dari Presiden Joko Widodo sudah memenuhi panggilan Mahkamah Konstitusi pada Jumat 5 April untuk menghadiri sidang sengketa Pilpres yang juga ini sudah diminta begitu ya oleh Kubu 01 dan juga Kubu 03 Ganjar Mahfud. Empat menteri ini diantaranya seperti Menko PMK, Bapak Mojir Effendi, kemudian Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto, ada Menteri Keuangan juga, Busri Mulyadi, dan Menteri Sosial, Tri Risma hari ini, yang mana seluruh paparannya ini sudah disampaikan. Lalu kira-kira apakah kemudian paparan dari keempat menteri ini cukup menjawab dari sejumlah pertanyaan yang dilayangkan begitu ya oleh Paslo 01 dan juga 03 atau justru ini membawa arah baru keputusan dari Mahkamah Konstitusi, saya akan membahasnya. Tribuners, sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan saya, ada pengamat politik dari Trias Politika, ada Mas Agung, Mbak Skoroh. Selamat datang di OnFocus, terima kasih sudah bergabung Mas Agung. Ya, terima kasih juga kepada OnFocus Tribuners, Mbak Nila, semuanya. Ya, terima kasih juga Mas Agung menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama dengan saya pada kesempatan hari ini. Saya ingin membahas atau berdiskusi begitu Mas Agung terkait bagaimana kemudian hadirnya empat menteri Presiden Jokowi begitu ya di sidang Mahkamah Konstitusi. Untuk pengantar terlebih dahulu, Mas Agung melihat bagaimana kemudian kedatangan empat menteri dengan paparannya, terutama terkait bantuan sosial begitu ya, yang kemudian menjadi poin yang cukup beken dalam sidang kemarin. Ini seperti apa Mas? Ya, pertama secara institusional kita perlu mengapresiasi ya Mahkamah Konstitusi yang dalam tanda petik memberikan ruang kepada aspirasi publik untuk kemudian mengklarifikasi ya, mengkonfirmasi ataupun mengkonfrontasi ya, dengan memanggil empat menteri ya. Ini Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menko PMK Pak Bumajir, Menteri Sosial Ibu Tri Risma Harini, dan terakhir Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani. Saya kira ini memang menjadi arahan publik untuk mendengar langsung ya, keterangan para pembantu Presiden ini terkait bantuan sosial yang selama ini di, apa ya, dianggap memberikan dampak elektoral yang cukup signifikan kepada pasangan 02 ya, Prabowo Gibran. Nah, yang kedua juga saya kira perlu juga diapresiasi ya, Presiden Jokowi yang memberikan izin dalam tanda petik, walaupun ini sebuah kenisayaan karena yang memanggil Mahkamah Konstitusi kepada empat menterinya karena berkenan untuk bisa memberikan keterangan kepada Mahkamah Konstitusi sebagai saksi untuk memberikan arahan sebenarnya Bansos yang diberikan selama ini seperti apa bentuknya ya, penyalurannya, teknis penerimaannya, dan seterusnya. Jadi saya kira lembaga Presidenan, Mahkamah Konstitusi perlu kita apresiasi karena ini bisa menjadi presiden yang baik bagi pelaksanaan pemilu kita ke depan seandainya memang ada perselisihan yang harus diselesaikan. Dan hari ini saya melihat bahwa bahasan soal proses dalam tanda petik ya, itu sama pentingnya dengan hasil. Karena kan selama ini dianggap MK itu hanya sebatas menghitung perselisihan hasil pemilu. Tapi hari ini juga MK menghitung proses perselisihan pemilu juga. Jadi ini ada arahan semacam itu. Walaupun memang dalam aturan yang ada, fokus utama MK memang kehasil ya Pak ya. Jadi kalau memang nanti ada arahan berbeda dari arahan aturan tersebut, maka ini sebuah sejarah. Tapi di titik ini saya masih meragukan. Karena memang beberapa keterangan saksi-saksi yang ditampilkan oleh kubu 01 dan kubu 03 masih belum cukup maksimal ya, mengimbangi arahan dari saksi ataupun bukti ataupun hal-hal yang terkait dengan kubu 02. Jadi ini yang memang menarik untuk kita perhatikan. Dan terlepas dari itu, keterangan para menteri kemarin itu sebenarnya buat saya itu justru malah memperkuat posisi tawar Presiden Jokowi sekaligus memperkokoh kemenangan pasangan 02 Prabu Gibran. Kenapa? Karena tidak ada yang terlalu mencolok perbedaan keterangan masing-masing ya. Misalnya Menko Perekonomian kan satu koordinasi dengan Menteri Keuangan. Itu tidak ada yang cukup mencolok perbedaannya yang tumpang tinggi. Kemudian Menko PMK juga satu nafas dengan Menteri Sosial. Tidak jauh berbeda juga. Keterangannya, presentasinya, respon-responnya juga. Seperti itu. Dan yang menarik memang pertanyaan hakim-hakim MK ini di luar dugaan sangat teknis. Sangat dalam, lumayan detail. Dan menurut saya itu Presiden yang bagus juga. Bahwa MK tidak hanya memberikan kesempatan yang batasannya normatif ya. Hanya sekedar bertanya. Tapi juga menggali, menelusuri, dan mengkonfrontir di saat yang sama ya. Maupun sebelumnya seperti itu. Dan itu justru menurut saya bagus ya. Terlepas memang di titik ini yang diuntungkan memang KUBU 02, Pak. Karena memang keterangan-keterangan yang diberikan oleh para menteri ini justru saling menguatkan, saling mengisi satu sama lain ya. Dan ya ini harus menjadi masukan bagi KUBU 01 dan 03 ke depan untuk menghadirkan saksi ataupun bukti-bukti yang lebih kuat lagi, yang lebih solid. Agar memang arahan mereka untuk dikabulkan bisa terwujud. Mungkin sebagai pengantar seperti itu, Mbak Dila. Oke, artinya memang dari hadirnya empat menteri begitu ya, Mas Agung ya. Justru memberikan dampak yang baik untuk PASLO 02 sebagai tergugat. Dan ini bisa saya katakan ada dalam tanda kutip justru strategi yang diambil oleh PASLO 01 dan juga 03 yang meminta, ini kan awalnya yang meminta bahwa harus hadir empat menteri. Ini kan datang dari PASLO 01 dan juga 03, Mas Agung. Ya, aspirasi dari KUBU 01 dan 03 untuk memanggil empat menteri yang kemudian dikabulkan sebenarnya. Ini karena memang aspirasi juga dari hakim konstitusi untuk mencari tahu kontroversi soal Bansos. Jadi, kenapa kemudian saat persidangan dimulai, yang hanya boleh bertanya dan meminta keterangan hanya hakim-hakim konstitusi saja. Ya, sementara para pengacara dari KUBU 01 maupun KUBU 03, sama seperti KUBU 02, hanya bisa mengikuti dan mendengarkan ya, keterangan para menteri ini. Jadi, saya lihat memang ini sensitivitas ya dari para hakim-hakim MK untuk memastikan ketika nanti mereka membuat keputusan final and binding, itu bisa memuaskan semua pihak, semua KUBU. Apapun itu, apakah nanti menguatkan kemenangan KUBU 02, atau misalkan mereduksi kemenangannya dengan catatan-catatan khusus, yang itu perlu ditindaklanjuti oleh KPU maupun Bawaslu, ataupun memang ini dalam tanda petik ya, mengabulkan tuntutan dari KUBU 01 dan 03, misalkan terkait misalkan ada persekitaan hasil selisih yang berubah, misalkan walaupun mungkin hasilnya berubah, tapi mungkin kita belum tahu seperti apa berubahnya seperti itu. Tapi yang jelas, apapun nanti keputusan MK, ya, maka ini adalah jalan akhir yang memang harus diterima dan dihormati. Dan di titik ini memang akan menjadi menarik bagi semua ya, sehingga ke depan kita bisa move on untuk hal-hal lain yang paling dekat kan soal pilkada, dan ini membutuhkan energi yang cukup besar juga, karena dilakukan secara serentak dan di beberapa tempat itu punya level ataupun setara dengan pilpres juga, misalkan seperti pilkada DKI, misalkan, atau pilkada Tiga Jawa ya, itu kan gregetnya, bobotnya itu sedikit banyak mirip seperti pilpres, karena dilakukan walaupun terpisah tapi serentak, ya, bisa jadi menyedot perhatian publik sebagaimana pernah terjadi saat pilkada DKI 2017, begitu Mbak Nila. Oke, kalau dari analisa Mas Agung setelah hadirnya empat menteri begitu ya, artinya ini kemudian sudah cukup jelas Mas menjawab tanda tanya besar dari publik begitu kan, karena keuntutan atau dalil dari Paslo 01 dan 03 ini kan membicarakan bagaimana keterlibatan Presiden Jokowi atau kesengajaan pembagian Bansos menjelang pilpres, tapi kalau kita lihat dari paparan empat menteri kan, birokrasi yang sudah dibangun sejak lama terkait Bansos ini kan benar-benar dipaparkan dengan gamblang begitu Mas. Betul, karena kan Bansos ini memang sudah direncanakan jauh sebelum pemilu dilakukan, yang pertama itu, yang kedua juga diikat oleh aturan undang-undang APBN, dan itu disetujui oleh semua partai, ya. Yang ketiga juga Bansos ini penyalurannya juga ada yang, apa namanya, cashless ya, langsung terkening. Pun kalau misalkan ada dalam bentuk barang, itu juga by name, by address, bisa dipertanggungjawabkan. Yang keempat juga, kalau Presiden dianggap menyalahgunakan Bansos, ternyata beliau punya bantuan Presiden, yang itu setiap tahun anggarannya selalu ada, dan bahkan menyesuaikan kondisi situasi kebangsaan kita. Artinya Bansos plus bantuan Presiden itu memang eksis dan sudah ada sejak lama. Seperti itu, jadi bukan kemudian Presiden memanfaatkan Bansos, gitu. Jadi, dari temuan-temuan tadi, saya melihat ini mengafirmasi saja sebenarnya, bahwa penyaluran Bansos ya memang sudah pada porsinya, ya. Pun kalau memang ada keterkaitan antara Bansos dengan kemenangan Prabowo Gibran, saya melihatnya masih secara tidak langsung. Dan kalau secara tidak langsung, artinya bisa dipertanyakan bahwa ini memang satu-satunya faktor. Ini kan artinya ini satu-satunya faktor kemenangan Prabowo Gibran ini hanya Bansos. Kalau dalam politik kan nggak bisa seperti itu, cara melihatnya. Karena kita melihat bahwa kemenangan elektoral itu dipengaruhi banyak varian, banyak elemen, seperti itu. Masa iya, misalkan Prabowo yang memang sudah maju pilpres, pemilu tiga kali, tidak punya magnet figur. Kan nggak lucu. Atau mungkin tim kampanyenya nggak kerja sama sekali. Ya, padahal partai yang mendukung habis-habisan. Seperti itu. Belum lagi mesin-mesin politik yang lain, seperti itu. Jadi, saya melihat Bansos salah satu variable dari banyak variable yang memang memastikan kemenangan Prabowo Gibran. Sebagaimana juga Kupu 01 dan Kupu 03? Mereka punya juga kesempatan untuk memanfaatkan beragam macam instrumen insentif sosial. Karena memang semua menteri-menteri mereka masih berada di dalam kabinet. Tidak ada satupun, partai pengusung capres-capres yang kemarin saling berkompetisi, itu di luar kabinet. Di Kupu 01 itu PKB masih tiga kursi. Plus Nasdem satu kursi, empat kursi. Dan itu ada menteri desa di sana. Kemudian, ya kita tahu lah menteri desa punya dana desa, punya dana pendamping desa, dan itu jumlahnya sangat besar. Di Kupu 03 juga demikian. Ada tujuh sampai sembilan menteri, ataupun setingkat menteri yang masih duduk di dalam puasaan. Mereka punya instrumen yang sama juga dengan Kupu 02. Jadi, maksud saya, ketika ditanya hanya Bansos, kok ini seperti mengeneralisasi ikhtiar elektoral di masing-masing kubu? Seperti itu. Jadi, harusnya perdebatan MK kita itu diarahkan bukan hanya sebatas Bansos. Ya, tapi hal-hal lain mestinya ya, seperti itu. Dan di titik ini saya melihat memang bahasan soal hasil ini kurang banyak dielaborasi, Mbak Nila. Ya, betul. Contoh misalkan, kita ngomong selisih suara antara Anies Muhaimin dengan Prabowo Gibran, itu kan selisihnya sekitar 56 juta ya, misalkan. Dan kemudian selisih Prabowo Gibran dengan Gajar Mahkud sekitar berapa itu? Ya, mungkin 76 juta misalkan. Nah, maksud saya, kalau memang pengen dua buktan, kenapa nggak fokus di tiga Jawa ya? Perolehan suara mereka. Itu kan cukup besar, cukup signifikan, dan gampang sekali ngambil buktinya. Ya, misalkan di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, itu sudah merepresentasikan hampir 60 persen populasi di Indonesia. Kalau teman-teman 01-03 fokus di tiga Jawa itu, saya kira akan lebih maksimal, karena kan ini speedy trail-nya cuma 14 hari. Ini muter ini kemana, ya. Kemudian hasilnya justru nggak banyak dielaborasi, gitu. Sehingga saya khawatir ini hanya sebatas proses semata, gitu loh. Padahal kan harapannya ada juga soal hasil juga. Jadi antara proses dan hasil ini harus seimbang. Jadi, akomodasi oleh FUBU 01-03, agar apa? Agar mereka bisa menang. Tapi kalau hanya fokus di proses saja, terus di situ. Nah, saya khawatir, ya mereka harus siap-siap menerima pil pahit. Seperti itu, Pak. Oke, ini artinya kalau dari analisa Mas Agung, setelah proses sidang perdana di Mahkamah Konstitusi sampai yang terakhir, begitu ya, sidang dengan hadirnya empat menteri dan juga ada DKPP yang juga terakhir, kemudian hadir, ini arahnya Mas Agung. Berarti memang sejauh ini yang Mas Agung lihat, sepertinya, begitu ya, analisa Mas Agung memang nanti akan ditolak oleh Hakim Mahkamah Konstitusi. Kalau arahnya atau membacanya di kondisi sekarang, Mas? Ya, kalau memang tidak ada bahasan soal hasil, maka maaf lahir batin ini saya, ke FUBU 01 dan FUBU 03. Karena memang agak susah untuk dikabulkan dan menang dalam proses persidangan di MK, Mbak. Kalau tidak ada menyentuh hasil yang ditunggukan, kalau saya, ya, justru menunggu hasil. Apakah memang ada suara mereka yang dicurangi, misalkan. Kan kemarin ngomongnya curang-curang. Oke, proses iya. Tapi saya pengen tahu, ada nggak hasil di provinsi, kabupaten, ataupun kota, ya memang itu, dalam tanda petik, suara Anies Muhaymin atau Ganjar Mahkud yang dicuri, misalkan. Atau diambil secara tidak sah, ya, ilegal. Nah, saya pengen tahu itu sebenarnya. Karena kan ini rekapitulasi kita berjenjang, manual, dan sangat ketat. Semua saksi partai dihadirkan dan harus tanda tangan. Nah, kalau memang itu tidak dielaborasi, ya sangat susah sebenarnya. Apalagi, misalkan, yang ini dipersengketakan hasil pilpres saja. Hasil pilaknya enggak. diterima, misalkan. Kan ini agak, agak inkonsisten, menurut saya. Begitu, Mbak Niel. Oke, baik. Terakhir dari saya, Mas Agung. Ini, apakah kemudian Pasolo 01 dan juga Pasolo 03 masih punya cara lain untuk kemudian bisa merebut begitu ya, perolehan suara atau sesuai dengan gugatan-gugatan mereka lah untuk kemudian bisa membawa arah dari putusan Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memenangkan gugatan atau kalau dari Mas Agung, ya sudah diikuti saja karena sudah terlambat dari awal begitu ya, Mas, ya. Sehingga nanti hasil akhirnya hanya bisa diterima dengan legowo dan harus move on ke pilkada, Mas Agung. Ya, kalau saya, MK ini menjadi saluran akhir ya, Mbak, ya. ketika bahasan kita soal PINPRES. Walaupun ini ada arahan memutar dari PDIP untuk menggugat ke pengadilan tata usaha negara petun, ya. Soal KPU-nya tadi. Dan arahan KPU-nya nanti kalau memang bermasalah, itu menggugat putusan terhadap pencalonan Gibran. Seperti itu. Nah, kita tahu bersama bahwa pencalonan Gibran ini kan putusan MK. Ya, tidak serta-merta kemudian ketika misalkan petun berhasil, itu bisa membatalkan putusan MK. Karena petun itu fokusnya objeknya KPU, kan. Seperti itu. Dan kalau MK sudah memutuskan ya, itu final and binding gitu. Nggak bisa dibatalkan oleh petun sekalipun seperti itu. Tapi kan ini dilakukan oleh PDIP di petun. Yang kedua, bisa juga melalui angket di DPR. Ya. Lagi-lagi bukan membatalkan hasil, ya. Karena memang objeknya itu Presiden Jokowi kalau angket. Ya, sebagaimana sekarang ketika empat menteri dipanggil, sebenarnya objeknya kan Presiden Jokowi. Gitu. Bukan Prabowo Gibran. Walaupun memang ada irisan dan relasinya ya, kalau bagi Kumpul 01 dan 03. Jadi menurut saya di sini, ketika kita sudah paham ini ujungnya seperti apa, maka yang paling penting sebenarnya adalah mengucapkan selamat ini. Padahal Prabowo Gibran dari Anies Muaymin dan Genjer Mahfud seperti yang pernah kita singgung ketika kemarin ya, Mbak. Ya, saya rekapitulasi KPD dihubungkan. Saya menunggu kan, saya bilang. Siapa dulu yang mengucapkan selamat. Eh, ternyata malah partai-partai pengusung mereka, ya. Nasdem, misalkan P3, ya. Kemudian siapa lagi? Mungkin PKS kalau saya nggak salah menerima. PDIP menerima pilek aja kalau saya nggak salah. Jadi, maksud saya, ya begitu-begitu. Ini capres yang lain belum ada. Nah, saya berharap setelah MK memutus, maka Hanies Muaymin ataupun Ganjar Mahfud ya, mengucapkan selamat. Supaya apa? Supaya kita bisa move on tadi. Supaya, ya, ini pendewasaan publik juga, ya, para pendukung-pendukungnya bahwa dalam kompetisi elektoral yang kompetitif seperti kemarin, menang dan kalah itu wajar, ya. Menang dan kalah itu biasa. Dan setelah kompetisi, ya, masing-masing punya peran. Misalkan Hanies Muaymin mau di luar pemerintahan, ya nggak masalah. Begitu juga Ganjar Mahfud. Di dalam pun nggak ada masalah. Kita dewasa dengan pilihan-pilihan, dewasa dengan kompetisi, dan akhirnya membuat demokrasi kita semakin lebih baik, semakin terkonsolidasi. Seperti itu, Mbak Gita. Oke, baik. Kita sama-sama menunggu artinya, Mas Agung, kapan ini ya? Dan siapa yang nantinya akan lebih dulu mengucapkan selamat karena diputuskan di 22 April? Nanti apakah Hanies dan juga Muaymin atau Ganjar Mahfud yang kemudian akan legowo dan memberikan selamat untuk kemenangan pasangan Prabowo Gibran dari hasil rekapitulasi akhir dengan 96 juta suara sekian. Begitu, Tribuners. Mas Agung, terima kasih banyak untuk kesempatannya hari ini berbincang bersama dengan saya. Semoga di lain waktu ada kesempatan berbincang kembali. Selamat beraktifitas, Mas Agung. Sama-sama Mbak Nila Insya Allah dengan senang hati bersama OnFocus Tribuners. Mari. Nantikan obrolan saya dengan sejumlah narasumber lain dan juga tema-tema lainnya saya Nila Irda. Pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download TribunX sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.